Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sejak pagi hingga lewat tengah hari di pusat Kota Bitung, Kelurahan Bitung Tengah, Kecematan Maisa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara ramai dengan kendaraan angkutan kota atau angkot yang parkir pada Senin 5 September. Puluhan sopir merik mikro di Kota Bitung mogok angkut penumpang pasca kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Sementara ada beberapa mikro masih memilih menarik penumpang dan lalu-lalang di titik aksi mogok. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkir yang akan melaporkan langsung dari Kota Bitung. Silahkan rekan, Christian. Selamat siang rekan Firda dan Tribunaris, dimanapun Anda berada. Hingga hari ini, Rabu, tanggal 6 September tahun 2022, belum ada kesepakatan penyesuaian kenaikan tarif angkutan kota atau mikro di Kota Bitung, Sulawesi Utara, menyusul respon para puluhan sopir angkutan kota terhadap kenaikan BBM bersubsidi yang berkeinginan langsung ditindaklanjuti dengan kenaikan tarif angkutan kota untuk pelajar maupun umum. Tadi kami sempat berseruah dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung, Bapak Rujie Tinangon, dia menyampaikan hari ini masih dalam kajian yang dilakukan oleh BPTD wilayah Sulawesi, wilayah 22 Sulawesi, dan proses atau mekanisme penetapan penyesuaian kenaikan tarif pasca kenaikan BBM bersubsidi masih akan berlangsung dalam proses yang cukup lama. Karena butuh kajian-kajian maupun pertimbangan-pertimbangan yang masih dan akan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Dinas Perhubungan dan terinformasi terkait dengan penyesuaian tarif ini Dinas Perhubungan akan bertandang atau bertolak ke Jakarta untuk membicarakan dan membahas dengan instansi terkait. Sementara itu di lapangan sejak hari minggu kemarin pasca kenaikan harga BBM bersubsidi di Kota Bitung para sopir angkut langsung menaikkan harga tarif sepihak yaitu Rp7.000 untuk umum dan Rp6.000 untuk siswa. Dan respon beragam diterima atau disampaikan oleh siswa maupun masyarakat umum yang ada yang menolak dinaikkan ada yang juga mengetujui. Kemudian dari sopir sendiri pertimbangannya dinaikkan karena ada yang sopir bilang sudah berdampak pada under deal yang sudah naik. Tapi sopir lainnya juga mengatakan sampai saat ini meski BBM sudah naik, under deal masih belum naik. Dan pada demo yang dilakukan pada kemarin mereka melakukan aksi mogok. Namun sementara mereka melakukan aksi mogok beberapa sopir justru menarik atau mengangkut penumpang. Begitu Rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih Rekan Kristian Layongkere dari Tribun Manado melaporkan langsung dari Kota Bitung. Selamat petugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ongki salah seorang sopir mikro, kemudian Kapolres Bitung, AKBP Alam Kusuma, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung, Rici Tirangon. Berikut liputan yang untuk Anda. Berikut liputan yang terima kasih Rekan Kristian Layongkere dari Kota Bitung, untuk mencari semua. Tapi, ibu tolong dari pemerintah kota harus kasih viral di Kota Bitung bahwa tarif Rp7.000. Supaya jantung kita salah dengan penumpang. Walaupun SKI itu belum diterbitkan, tapi kasih viral supaya masalah juga tahu bahwa tarif Rp7.000. Anak sekolah berapa, penumpah biasa berapa. Supaya amatkan kebijaksanaan pemerintah terkait penyesuaian, harga BBM bersubsidi. Ini ada sedikit gejolak dari masyarakat, terutama sopir angkut, karena terkait dengan tarif yang masih rendah, mereka minta penyesuaian, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun aksi ini masih dalam arti kondusif. Ini Pak, untuk saat ini sopir dalam aliri meminta apa Pak? Sopir meminta kenaikan angkos tarif, dari Rp5.000 menjadi Rp7.000. Itu Pak, untuk penumpang umum itu berapa Pak dimintanya? Penumpang umum Rp5.000, Rp5.000. Saat ini Rp5.000, mereka minta Rp7.000. Untuk anak sekolah Pak? Kalau anak sekolah mungkin ada sedikit keringanan. Pak, izin jika kondisi ini akan terus berlangsung sampai jam anak sekolah sekolah, tadi ada upaya yang akan dilakukan poris bitum untuk memfasilitasnya? Bila anak sekolah tetap tidak ada yang ngangkut dari supir-supir angkut ini, kita dari kepolisian akan menyiapkan truk, kemudian mungkin serana-serana lainnya untuk membantu antar jemput sebagainya. Ya, mencerpati kenaikan ini dan tarif harus segera disesuaikan? Ya, kita akan lakukan secepatnya. Karena ini fenomena yang terjadi di semua daerah yang ada di Indonesia. Dalam perhitungan tarif, memang indikatornya bukan cuma BPN, tapi ada beberapa indikator juga yang harus terhitung sehingga kita mendapatkan tarif yang ideal, termasuk kenaikan-kenaikan suku cadang dampak dari kenaikan BPN. Setelah kita akumulasi kenaikan-kenaikan yang ada, kita akan dapat tarif yang sesuai. Sesuai bagi para pengemudi, sesuai bagi para pemilik-pemilik penyedia jasa, dan sesuai juga bagi masyarakat. Ini bicara soal rakyat. Pak, DP normal mesti berapa dan naik? Kalau keluar, SSAB bagaimana? Maksudnya DP menurut sopir berapa dan naik berapa? 7.000 untuk penampang umum. Kalau pelajar, 6.000. Jadi itu keinggiran para sopir ini. DP perhitungan? DP perhitungan mungkin ada alasan-alasan keapa harus dikirim. Karena semua dengan penderung. Dan juga DP senang akan naik.